Sitratai emas jilid 4. Mereka bermain cinta seperti dua kor ikan dalam danau yang bening, seperti dua ekor burung hang di angkasa. Keduanya merupakah ahli-ahli dalam permainan yang mengasyikan itu dan baru setelah matahari tenggelam ke barat, mereka saling berpisah. Seperti biasa, si men memberi hadiah sekedarnya kepada nenek Wong yang selama itu duduk di dapur bersama Bu Ying. Nafsu berahi bagaikan api yang membakar, makin diberi umpan semakin ganas tak mengenal padam, tak mengenal puas. Makin dituruti makin menjadi-jadi. Akan tetapi, yang demikian sama sekali bukanlah cinta kasih yang sesungguhnya, melainkan nafsu berahi belaka dan nafsu berahi, seperti semua nafsu lainnya, condong untuk memudar, menjadi bosan, bahkan mendatangkan segala macam konflik kalau dituruti dan dibiarkan mencengkeram diri. Sebulan telah berlalu dan Kim Lian merasa kesepian karena selama itu tak pernah nampak bayangan si menlah tidak tahu bahwa selama itu si men telah asik masuk dengan wanita-wanita lain. Seorang, janda berusia 30 tahun bernama Mong Ye U Lok, yang jauh lebih berpengalaman dalam hal permainan cinta dibandingkan Kim Lian, telah diambil oleh si men menjadi istri ketiga, menggantikan Chot Yu yang meninggal dunia. Selain ini, juga seorang pelacur wanita, gadis muda belia yang mulus bernama San Su Oh, diangkatnya menjadi istri keempat setelah ternyata gadis pelayan ini memiliki pula keistimewaan-keistimewaan yang menyenangkan hati si men. Tidaklah mengherankan kalau Kim Lian tidak kebagian karena selama sebulan itu si men asik dengan dua orang kekasihnya yang baru telah ditariknya menjadi anggota keluarga di dalam rumahnya. Di suatu pagi dalam permulaan musim panas, ketika udara sedang panas-panasnya, Kim Lian memerintahkan Bu Ying untuk mempersiapkan mandi air hangat. Kim Lian menanti sambil duduk di atas bangku, hanya mengenakan pakaian dalam yang serba ringkas dan tipis. Siapa tahu hari ini tidak akan datang, pikirnya penuh harap dan penuh kerinduanlah setiap hari telah mempersiapkan diri untuk menerima kunjungkan si men, bahkan juga telah menyediakan masakan yang dimasak oleh kedua tangannya sendiri. Laki-laki tak mengenal Budi berkali-kali ia bersungut-sungut, karena tidak ada sesuatu yang dikerjakan, Kim Lian melamun sampai ia merasa mengantuk, maka ia pun melempar diri ke atas pembaringan dan jatuh pulas. Dua jam kemudian Kim Lian bangun dengan uring-uringan. Bu Ying datang memberitahukan kepada ibu tirinya yang sudah bangun bahwa air hangat untuk mandi telah dipersiapkan. Coba bawa ke sini bakso goreng yang kubikin tadi, katanya. Kalau si men tidak datang, lebih baik ia makan sendiri saja masakan daging yang enak itu. Bu Ying cepat mengambilkan masakan yang diminta ibu tirinya dan dengan jari tangannya yang kecil mungil Kim Lian menghitung kue daging yang bulat-bulat itu. Eh, aku menggoreng 30 biji, kenapa tinggal 29? Mana yang sebiji lagi lama membentak Bu Ying dengan alis berkerut. Kesepian dan kekecewaan karena si men tak pernah muncul membuat gelirahnya tak tersalurkan dan sebagai gantinya ia menjadi pemarah sekali. Saya tidak tahu, barangkali engkau salah hitung? Tidak mungkin. Aku telah menghitungnya dua-tiga kali. Bakso ini kubikin untuk tuan muda si men, bagaimana engkau begini kurang ajar untuk berani mencurinya sebiji? Engkau budak hina tak mengenal budi, engkau tak mengenal kenyang. Awas, ku hajar kau denga kemarahan meluap Kim Lian membuka baju Bu Ying sehingga nampaklah punggung anak itu yang kurus. Kim Lian lalu melecuti punggung telanjang itu dengan cambuknya sampai 30 kali, yang membuat anak itu meraung-raung dan menggeliat-geliat. Hayo mau mengaku atau tidak? Kalau tidak mengaku akan kupukul lagi sampai 100 kali. Ya, ya, di antara lolong jeritnya kesakitan Bu Ying berteriak. Hentikan cambukan itu, aku mengambil sebuah karena aku lapar sekali. Aku tahu engkau mencurinya dan engkau berani menuduh aku menghitung tidak benar. Engkau pencuri hina dina dan tak kenal budi. Pantas karena selama ayahmu yang tolol itu masih hidup engkau tidak dididik baik-baik. Sekarang dia sudah mampus dan engkau berani main-main di dalam rumahku. Huh, sepatutnya ku cabik-cabik kau. Maling tak tahu malu ia melecut sekali lagi keras-keras sehingga pipi Bu Ying, yang terkena lecutan menjadi bergurat merah, lalu melemparkan cambuknya dan memerintahkan Bu Ying untuk berdiri di dekatnya dan mengipasi tubuhnya yang terasa geras setelah melakukan pencambukan itu. Setelah Bu Ying mengipasinya beberapa lamanya, Kim Lian yang masih belum merda marahnya itu berkata, Menghadap ke sini, aku ingin memberi pelajaran agar engkau tidak lupa lagi dan berani main-main di rumahku. Biarpun ketakutan, Bu Ying menghadapkan mukanya dan dengan kedua tangannya, Kim Lian mencakar kedua pipi Bu Ying dengan kukunya yang panjang meruncing sehingga kedua pipi itu bertambah guratan berdarah. Barulah Kim Lian merasa puas dan ia mengusir Bu Ying keluar dari dalam kamarnya lalalu mandi berias maka, memereskan rambutnya dan mengambil tempat di tempatnya yang biasa, yaitu di bawah tenda di luar pintu rumahnya. Pada saat ia keluar, ia melihat si kacung Atai menunggang seekor kuda membawa sebuah tas. Hei, Atai, mau kemana engkau teriak Kim Lian? Atai bukan seorang anak bodoh dan seringkali dia diajak majikannya berkunjung ke rumah ini dan sudah sering pula telapak tangannya menerima pemberian hadiah-hadiah kecil dari Kim Lian, maka dia pun segera turun dari atas kudanya menghampiri wanita itu sampai ke depan pintu. Saya diutus pergi ke rumah komandan militer untuk mengaturkan beberapa hadiah. Eh, Atai, apa saja yang dikerjakan majikanmu di rumahnya Kim Lian mengajak anak itu masuk ke dalam rumahnya? Mengapa dia menghilang dan aku tak pernah melihat bayangannya? Apakah dia telah mendapatkan seorang kekasih baru? Saya kira tidak. Pekerjaan yang repot membuat dia belum sempat datang mengunjungimu. Ah, pekerjaan. Bukankah alasan untuk menelantarkan aku selama satu bulan penuh, tanpa kabar sedikitpun? Pekerjaan apa sih pemuda remaja itu menyeringai? Katakan, pekerjaan macam apa? Yah, pekerjaan macam-macam. Ku beritahu engkau juga tidak akan mengerti Atai menjawab dengan lagak menjual mahal. Ih, anak bengal. Aku akan membencimu sampai aku mati kalau engkau tidak mau mengatakan sebenarnya. Baiklah, baiklah, enci yang baik. Akan tetapi, berjanjilah agar engkau tidak akan memberitahukan majikanku. Aku berjanji. Nah, majikanku, baru saja mengawininyonya Mung Yeulok. Anak itu lalu menceritakan tentang peristiwa itu, betapa majikannya tergila-gila kepada Mung Yeulok, bahkan mengambilnya sebagai istri ketiga pengganti istri ketiga yang meninggal. Mendengar penuturan itu, Kim Lian tak dapat menahan air matanya yang jatuh berderai di kedua pipinya. Sudahlah, jangan menangis, anak, itu mencoba menghiburnya. Hari ulang tahun majikanku akan tiba tak lama lagi dan dia pasti akan datang ke sini. Sebaiknya kau tulis beberapa baris kata-kata, dan aku akan mengantarkan suratmu itu kepadanya. Ah, itu baik sekali. Aku akan menghadiahkan sepasang sepatu baru dan indah untukmu, yang dibuat oleh kedua tanganku sendiri. Dan aku mengharapkan kedatangannya pada hari kelahirannya. Akan tetapi awaslah engkau, anak bengal, jika dia tidak datang. Kim Lian memerintahkan Bu Ying untuk menghidangkan teh dan kue kering. Kemudian ia sendiri pergi ke kamarnya untuk menuliskan sepucuk surat dengan kertas berkembang dan sebentar saja ia telah membuat serangkaian sajak yang diberi judul, Pesan Seng Bunga. Pesan dari setangkai kembang kepada dia Seng Kumbang lupakah sudah anda? Akan pertemuan pertama ketika anda dengan dalih cinta, menghisap manisnya madu bunga, kenapa membiarkan kembang menanti rindu akan datangnya Seng Kumbang, yang pandai merayu. Tenggelam dalam air matu dan duka membiarkannya layu merana, tulisannya halus dan indah. Surat itu dilipatnya hati-hati, dimasukkan sampul dan diberinya kepada Atai untuk disampaikan kepada Simon. Dan keesokan harinya, sehari suntu Kim Lian duduk menunggu jawaban suratnya. Namun tidak ada berita secubil pun, seolah-olah ia telah melemparkan sebuah batu ke dalam lautan yang tanpa dasar. Pada malam hari ulang tahun Simon, dengan hilang sabar Kim Lian mengutus Bu Ying untuk mengundang Janda Wang. Setelah nenek itu datang, Kim Lian menyuguhi makanan dan minuman, kemudian menghadiahkan hiasan rambut terbuat dari perak dan emas, yang diambilnya dari rambutnya sendiri dan menyerahkannya kepada nenek Wang. Lah tahu benar bahwa nenek ini tak mungkin dapat diharapkan bantuan tanpa adanya imbalan. Bibi Wang, tolonglah aku dan bawalah Kong Chu Si Men ke sini, Kim Lian memohon. Saya kira hari ini dia tidak mungkin datang, karena dia tentu berpesta pora di rumahnya sendiri dengan keluarganya. Akan tetapi besok pagi-pagi saya akan pergi ke sana. Setelah kenyang makan dan mukanya menjadi kemerahan karena banyak minum arak nenek itu pulang, dan malam itu Kim Lian tidak dapat tidur. Ia gelisah di atas pembaringannya yang lunak, di antara bantal dan selimut yang disulam melukiskan sepasang bebek yang tengah berkasih-kasihan. Larbah dengan gelisah, penuh kerinduan. Cinta asmara selalu mendatangkan kebalikan-kebalikan. Mendatangkan kepuasan akan tetapi juga kekecewaan, kesenangan dan kesusahan, suka dan duka, cinta dan benci. Kalau sedang mendatangkan kepuasan, tidak ada apapun di dunia ini yang lebih puas dan nikmatnya, sebaliknya kalau mendatangkan kekecewaan, dunia dan kehidupannya seolah-olah kiamat. Kalau sedang mendatangkan suka, membuat orang bernyanyi, menciptakan lagu-lagu terindah, namun kalau sedang mendatangkan duka, banyak sudah orang membunuh diri karena kegagalan cinta. Kim Lian merasa nelangsas sekali. Entah berapa puluh atau ratus kalilah menarik napas panjang, mengeluh dan mengusap matanya yang menjadi basah. Rambutnya menjadi kusut, pakaiannya lusuh, matanya sayu, wajahnya layu dan erangan lirih keluar dari dada melalui kerongkongan seperti orang merintih-rintih. Pada keesokan harinya, ketika ia terbangun dari tidur yang sama sekali tidak nyenyak, yang pertama kali dilakukan oleh Kim Lian adalah mengutus Bu Ying keluar untuk menyelidiki apakah benar-benar Nenek Wang pergi memenuhi janjinya untuk berkunjung ke rumah Simen. Dan Bu Ying kembali dengan keterangan yang melegakan sedikit hati Kim Lian bahwa Nenek itu memang pagi-pagi sekali telah berangkat pergi meninggalkan rumahnya. Memang Jan Da Wang pergi berkunjung ke rumah Simen. Ketika melihat seorang pegawai Simen yang bernama Ho, La cepat menghampirinya dan bertanya apakah majikan orang itu berada di rumah. Ah, seharusnya engkau datang lebih pagi, Bibi Wang, kata Ho kepadanya. Dia berada di rumah kemarin, dan banyak tamu berdatangan merayakan hari ulang tahunnya. Semalam dia pergi bersama-sama teman-temannya untuk pelesir dan belam pulang. Dia tentu berada di suatu rumah pelesir, kalau Bibi Wang ingin bertemu, harus mencarinya sendiri. Bibi Wang segera pergi menuju ke kompleks rumah-rumah pelesir, tak jauh dari benteng. Dan benar saja, ia melihat Simen menunggang kuda, diikuti oleh beberapa orang pelayan laki-laki. Wajahnya memperlihatkan kelelahan karena terlalu banyak pelesir dan mabuk-mabuk semalam, sepasang matanya masih kemarahan. Hayaa, Kongcu yang baik, seyogianya Kongcu tidak minum arak terlalu banyak, tidak baik untuk kesehatan Kongcu teriak nenek Wang sambil menghentikan kuda tunggangan Simen. Ah, kiranya engkau, Bibi Wang, Simen berkata menyeringai. Karena adik Kim Lian tentu mengutusmu keluar mencari aku, ya? Hahaha sambil berbisik Bibi Wang mengatakan betapa Kim Lian merindukannya setengah mati. Baiklah, aku sudah tahu. Atai sudah memberitahu. Aku tahu ia marah kepadaku, dan memang aku sengaja membuatnya setengah mati kerinduan sehingga sikapnya akan semakin mesra, haha. Sekarang pun aku akan mengunjunginya. Sambil bercakap-cakap, Simen dan nenek Wang melanjutkan perjalanan menuju jalan Batu Ungu. Setelah dekat tempat tujuan, nenek Wang mendahului Simen dan bergegas memasuki rumah Kim Lian. Selamat, selamat, nona Kim Lian dan engkau harus berterima kasih kepadaku. Belum juga satu jam dan saya berhasil membawa dia kepadamu. Kim Lian menjadi demikian terkejut dan girang dan jantungnya berdebar kencang ketika ia melihat Simen memasuki rumahnya, masih dalam keadaan setengah mabuk, dan mengebut-ngebutkan kipasnya. Suatu kehormatan yang luar biasa Kim Lian menyambutnya dengan bersungut-sungut. Kukira engkau udah lupa sama sekal kepada hambamu yang malang ini, Kongcu, karena sekian lamanya aku tidak pernah melihat bayanganmu. Akan tetapi tentu saja, kalau melekat kepada istri baru seperti sepasang sumpit mana ada waktu tersisa untuk hambamu yang malang ini. Ahaha, kuharap engkau tidak mendengarkan celote orang pengangguran. Istri baru, huh! Aku harus membuat banyak persiapan untuk pernikahan puteriku, karena itulah maka sekian lamanya aku tidak sempat datang. Jangan Kongcu mengira aku bodoh dan dapat membohongiku, Kim Lian berkata sambil mengerutkan alisnya yang kecil panjang dan hitam melengkung. Bersumpahlah bahwa Kongcu benar-benar setia kepadaku dan tidak jatuh cinta kepada seorang istri baru. Aku bersumpah, dan jika aku berbohong, biarlah aku dihinggapi penyakit borok sebesar piring, diserang penyakit kuning selama lima tahun, dan biarlah pinggulku digegit kutu busuk sebesar caping. Hmm, engkau perayu dan pembohong. Dimanakah bros yang kuberikan kepadamu? Tanya Kim Lian yang tidak melihat hiasan bros yang setelah ia berikan kepada kekasihnya ini biasanya dipakai oleh simen. Ah, baru-baru ini aku kehilangan bros itu. Ketika aku mabuk dan terjatuh dari kudaku. Topiku menggelinding kelumpur, kuncirku terlepas dan tentu bros itu telah terlempar dan hilang, Kim Lian menggerakkan jari tangannya di depan mukanya. Engkau tidak bisa membohongi seorang anak kecil pun dengan alasan itu sampai di sini nenek Wong cepat maju melerai. Nona, cukuplah teguran-teguran itu. Apakah engkau tidak melihat betapa Kongcu si men-menderita dan nampaknya tidak sehat? Se-yogianya engkau menghiburnya, bukan mencacinya, simen menarik napas panjang. Apakah engkau juga ingin menekan aku, adik Kim Lian yang manis buying muncul membawa mangkok-mangkok teh? Atas perintah Kim Lian, anak itu memberi hormat kepada simen dan nenek Wong merasa bahwa waktunya tiba baginya untuk mengundurkan diri. Sebelum pergi, ia masih berseru. Masa perasaan rindu harus dipuaskan dengan saling tegur dan percepcokan buying mengatur meja dan Kim Lian lalu mengeluarkan hadiah-hadiah ulang tahun yang sudah dipersiapkannya untuk kekasihnya dan menaruh hadiah-hadiah itu di atas meja di depan simen. Sepasang sandal sutra hitam, sepasang kantung harum untuk dipakai dengan tali, pelindung lutut sepasang terbuat dari sutra merah dengan pinus, bambu, dan daun acantus, Tiga obat pelindung dingin di musim salju, baju dalam yang hijau dari sutra halus sekali, ikat pinggang, tusuk rambut dengan hiasan ukiran bunga. Melihat hadiah-hadiah ini, simen merasa terharu sekali. Dia mendekat kekasihnya dan menghadiahkan sebuah ciuman yang lama dan mesra. Sehari semalam simen berada di rumah Kim Lian dan kedua orang ini dengan bebas menumpahkan seluruh kerinduan mereka dan berpesapora dalam nafsu berahi mereka. Susah dan senang merupakan dua saudara kembar yang tak terpisahkan, kalau kita bersenang di waktu pagi, jangan heran kalau bertemu dengan susah di sore harinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum dua orang yang berkasih kasehan itu bangun dari tidur, seorang penunggang kuda berhenti di depan rumah mendiang Bu To'a. Ternyata orang itu adalah utusan dari Komandan Bu Siung. Kiranya Bu Siung telah selesai melaksanakan tugasnya, menyerahkan barang-barang berharga yang merupakan penyuapan yang dilakukan oleh Kepala Daerah kepada Komandan Istana yang bernama Chu. Setelah menyampaikan barang sumbangan yang berharga itu, Bu Siung menuju pulang dengan membawa surat penerimaan, dan balasan dari pembesar istana itu. Musim panas telah lewat dan musim gugur sudah menjelang tiba ketika dia melakukan perjalanan pulang ke kota Cheng Ho Sian. Perjalanan yang amat jauh dan terhalang hawa udara yang buruk membuat pekerjaan itu memakan waktu seluruhnya tiga bulan. Selama dalam perjalanan itu, baik selagi tidur maupun terjaga, pendekar ini merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam hatinya, terutama sekali kalau dia mengingat akan kakaknya Bu To'a. Karena itulah, dia mengiring utusan agar melakukan perjalanan terlebih dulu pulang dan segera menyampaikan suratnya kepada kakaknya. Dan kini pesuruh itu telah tiba di depan rumah Kim Lian. Dia melihat betapa pintu rumah itu tertutup dan ketika dia hendak mengetuk pintu dia melihat Nenek Wong yang merupakan tetangga terdekat berdiri di luar rumah, dan Nenek Wong bertanya apa yang dikehendaki penunggang kuda itu. Saya membawa sepucuk surat dari Kapten Keamanan, Komandan Bu Siong, untuk diserahkan kepada kakaknya. Dia tidak ada di rumah, seluruh isi rumah berada di kuburan. Berikan saja surat itu kepada saya, dan saya dapat menyerahkannya kalau dia pulang. Nenek Wong, percayalah saja kepada saya, utusan itu menyerahkan surat, memberi hormat sambil berterima kasih, lalu pergi. Nenek Wong cepat membawa surat itu ke rumah sebelah melalui pintu belakang dan mengetuk daun pintu kamar di mana sepasang kekasih itu masih tidur berpelukan. Bangun! Bangunlah kalian berdua teriak Nenek Wong dan ketika dua orang itu terbangun dan membuka pintu, Nenek itu melanjutkan. Seorang utusan datang membawa surat dari Bu Siong. Dia sendiri akan segera datang di sini. Surat dari Bu Siong itu ditujukan untuk Bu To'a. Aku telah minta surat itu dan meriuruhnya pergi. Sekarang kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi, harus cepat bertindak kalau ingin selamat. Andaikan si men diceritakan tentang hal lain, mungkin dia takkan mau memperdulikannya karena dia masih mabuk oleh kemesraan yang dinikmatinya dari pelayanan Kim Lian. Akan tetapi begitu mendengar disebutnya nama Bu Siong, dia terkejut seperti disambar petir dan seketika dia tergugah benar-benar, tidak ada kantuk sedikit pun tinggal di kepalanya. Tergesa-gesa sepasang kekasih ini mengenakan pakaian mereka dan segera membaca surat dari Bu Siong itu bersama-sama. Bu Siong menulis bahwa dia akan tiba beberapa hari lagi dan tentu saja sepasang kekasih itu menjadi ketakutan. Dengan tubuh gemetar mereka lalu minta nasihat Nenek Wong yang banyak akalnya itu. Ah, masalah ini sederhaha sekali, kata Nenek Wong menghibur mereka. Seperti pernah saya katakan, pernikahan pertama untuk menyenangkan orang tua, pernikahan kedua untuk memienangkan diri sendiri. Selain dari itu, hukum melarang seorang laki-laki tinggal serumah dengan ipar perempuannya. Perkabungan seratus hari dari bu toa sudah hampir lewat. Sekarang yang perlu dilakukan Nona Kim Lian adalah untuk mengundang beberapa orang Hwasyo untuk melaksanakan upacara doa seratus hari meninggalnya suaminya. Nah, kemudian, sebelum Bu Siong pulang Kongcu Si Men harus memboyongnya ke rumahnya, di dalam Joli sebagai pengantinnya dan, Bu Siong akan berhadapan dengan kenyataan yang tak dapat dibantah lagi karena bukankah bekas kakak iparnya telah menjadi istri orang lain secara sah? Nah, bagaimana jiwi, Anda berdua, pikir? Baik tidak usulku itu. Hebat dan semua itu akan kami lakukan, Bibi Wong kata Si Men dengan girang karena dia memperoleh jalan untuk menyelamatkan diri dari Bu Siong. Rencana siasat itu mereka rayakan samlil makan pagi bersama, dan lenyaplah semua kekhawatiran dari hati sepasang kekasih itu. Enam orang Hwasyo, pendeta Budis, diundang untuk melaksanakan upacara semilah yang bagi arwah bu toa yang telah meninggal dunia seratus hari yang lalu. Hwasyo kepala sejak pagi sekali telah berada di rurnah Kim Lian dan dia sibuk bersama Nenek Wong membuat persiapan masakan yang akan dipergunakan untuk sembahyangan itu. Sementara itu, tanpa memperdulikan segalanya, selagi para Hwasyo sibuk, Si Men tidur di dalam kamar bersama Kim Lian. Setelah semua persiapan selesai, segera dimulailah sembahyangan itu dengan segala macam upacaranya. Terdengar para Hwasyo itu membaca doa, dibarengi suara kelenengan dan tambur, dan nyanyian pujian. Sementara itu, Kim Lian yang sedikit pun tidak menaruh hormat kepada arwah suaminya, sedang bermesraan dengan Si Men di dalam kamarnya. Biar pagi telah berganti siang dan matahari sudah naik tinggi, dua orang kekasih itu merasa malas untuk berpisah dan meninggalkan tempat tidur. Bagaimanapun juga, upacara sembahyang itu mengharuskan istri si mati untuk membakar dupa, menandatangani formula sembahyang bersembahyang dan sebagainya lagi. Dengan terpaksa sekali Kim Lian bangun dari tempat tidurnya, meninggalkan kekasihnya, mencuci muka, berganti pakaian dan membereskan rambutnya. Lapun keluar dan dengan gerakan anggun sekali ia membungkuk dengan hormatnya di depan arca Seng Buddha. Ketika enam orang pendeta Hwasyo itu untuk pertama kalinya melihat nyonya rumah, janda yang demikian muda dan cantik jelitanya, bergolaklah hati yang terbungkus pakaian pendeta itu, dan dari kepala mereka yang dicukur gundul itu membumbung wap yang penuh dengan geirah berahi. Seketika mereka merasa betapa panasnya hawa udara dan suara nyanyian dan doa mereka mulai menjadi kacau balau. Demikianlah keheningan yang didapatkan dengan care penekanan. Memang, tak dapat disangkal bahwa dengan care penekanan, memaksa diri, latihan dan sebagainya, batin dapat dibuat menjadi hening dan pikiran menjadi hening. Namun, hasil yang didapatkan karena penekanan ini hanya merupakan kelumpuhan sementara belaka. Sekali datang rangsangan yang kuat, maka keheningan menjadi kebisingan dan kebeningan menjadi kekeruan. Setelah Kim Lian melaksanakan semua tugas sebagai istri si meti, Iap pun cepat kembali ke kamarnya di mana sudah menanti si men yang sudah kehilangan kesabarannya karena kemesraan yang sedang berlangsung tadi terganggu oleh upacara sembah yang itu. Sebelum menutupkan kembali daun pintu kamar, si men memesan kepada nenek Wong agar para pendeta itu tidak lagi mengganggu Kim Lian. Ketika tengah hari tiba, para pendeta itu berhenti sebentar, upacara itu dihentikan karena mereka harus kembali ke kuil dulu untuk makan siang. Ketika makan siang selesai, seorang di antara mereka lebih dahulu kembali ke rumah Kim Lian. Dia masih selalu membayangkan janda yang tadi menjadi bahan percakapan kawan-kawannya ketika mereka makan siang. Tanpa disengaja, ketika Hwasyo yang masih muda itu hendak mencuci tangan di belakang, dan lewat di depan kamar Kim Lian, dari jendela kamar itu dia mendengar suara-suara mencurigakan, bisikan dan desahan, jelas suara orang yang sedang bercintaan di dalam kamar itu. Tentu saja hal ini amat mengejutkan dan mengherankan Seng Hwasyo. Janda yang cantik dan muda itu baru saja ditinggal mati suaminya, bahkan hari ini diadakan upacara sembah yang keseratus harinya, akan tetapi tak dapat disangka lagi, janda cantik itu kini sedang bermain gila dengan seorang pria di dalam kamarnya itu. Hwasyo itu sengaja memperlambat pekerjaannya mencuci tangan, dengan jantung berdebar penuh gairah dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan akhirnya dia mendengar suara si janda cantik, suaranya terputus-putus dan terengah-engah. Aih, sudahlah koko, kanda, mereka sudah akan kembali, kalau ada yang mendengar kita, ah sudahlah lalu dia mendengar suara laki-laki. Jangan takut. Sekali lagi saja, sayang, ah, kalau saja si Men dan Kim Lian tahu bahwa kata-kata mereka itu ada orang mendengarkan. Setelah Hwasyo yang tadi kebetulan mendengar kata-kata yang penuh arti itu, membisikkan semua yang didengarnya kepada kawan-kawannya. Hal ini menambah, berkobarnya gairah birahi dari mereka bernam dan semakin tidak karuanlah jalannya upacara. Nyanyian, pujian menjadi sumbang, doa-doanya tersendat-sendat dan banyak yang, keliru, bahkan pemukul tambur, canang dan kelenengan kehilangan iramanya. Menjelang senja, selesailah upacara sembah yang itu. Hadiah-hadiah rumah gedung, uang dan harta benda dunia lainnya dalam wujud kertas kini dibawa keluar dan dibakar. Menurut kepercayaan kuno, mereka yang masih hidup dapat mengirimkan benda-benda duniawi yang serba indah kepada si Mati dalam bentuk duplikat dari kertas, membakar semua itu dan di sana roh si Mati akan menerimanya dalam bentuk yang nyata. Lebih menggelikan lagi, ada yang mengirim dari kertas untuk si Mati, berupa semangka ke sana karena semangka ini amat diperlukan oleh roh yang mati. Untuk apa? Apakah roh si Mati gemar makan semangka seperti ketika hidupnya? Tidak, bukan untuk itu melainkan untuk maksud yang jauh lebih penting lagi, yaitu untuk menyogok para dewa maut agar roh itu di sananya dapat memperoleh tempat yang baik dan perlakuan yang pantas. Agaknya mirip dengan orang-orang memberi imbalan jasa atau istilah kasarnya sogokan kepada para penjaga penjara agar keluarganya yang menjadi orang hukuman di situ mendapat perlakuan yang baik dari para sipir penjara yang dapat mereka sogok. Karena sudah lepas masa perkabungan, kini Kim Lian membereskan rambutnya, disisir rapi, mukanya diberdaki dan bibirnya ditambah merah dengan gincu, mengenakan pakaian berkembang yang baru, dan mengintai dari balik jendela bersama si Menla menyandarkan kepalanya di pundak kekasihnya itu, tidak tahu bahwa bayangan mereka nampak dari balik tira jendela oleh para pendeta yang sedang menyelesaikan bagian-bagian terakhir dari upacara itu. Penglihatan ini membuat mereka membayangkan apa yang tadi terjadi di dalam kamar seperti yang dibisikan oleh seorang kawan mereka dan tingkah mereka menjadi semakin kacau balau. Mereka masih terus memukul tambur dan kelenengan, demikian penuh semangat dan ketika topi penutup kepala dari Hwasyo kepala terjatuh ke atas tanah, tak seorang pun di antara mereka memperdulikannya. Sungguh menggelikan sekali tingkah laku mereka itu. Hal ini dapat dimengerti. Selama bertahun-tahun para Hwasyo itu mengekang segala macam nafsu mereka, hidup, terasing di dalam kuil, tak pernah berdekatan dengan wanita. Agaknya secara lahiria saja demikian, namun batin mereka tak pernah lewong dari bayangan wanita sehingga sekarang, setelah mereka melihat janda muda cantik itu bermain cinta dengan seorang kekasih pada saat sembahyang roh suaminya dilakukan, mereka semua itu tak mampu lagi membendung peluapan nafsu berahi mereka. Suhu sekalian, nenek Wan berkata kepada mereka dengan heran. Semua barang telah terbakar habis menjadi abu, upacara telah selesai, akan tetapi mengapa suhu sekalian masih saja membunyikan kelenengan dan memukul tambur itu? Biarlah, sekali lagi saja jawab mereka. Mendengar ini, Simon mengerti bahwa ulahnya bersama Kim Lian di dalam kamar tadi diketahui orang. Dia lalu memberi sejumlah uang kepada para hosyo dan minta agar mereka itu segera pulang ke kuil mereka. Para hosyo minta kepada nenek Wan agar nyonya rumah suka keluar untuk menerima ucapan terima kasih mereka. Namun, Kim Lian yang tadi juga mendengar sindiran mereka, tidak berani keluar. Berakhirnya para hosyo itu dapat dibujuk oleh nenek Wan untuk pergi. Pada keesokan harinya, Kim Lian mengunjungi nenek Wan untuk berpamit, dan ia menitipkan buying kepada nenek Wan agar dipelihara dan anak itu dapat pula membantu nenek Wan. Di situ telah hadir Simon yang bermaksud memboyong kekasihnya ke rumahnya. Bagaimana kalau sampai Bu Siong tahu bahwa bekas iparnya telah menjadi istriku kata Simon khawatir? Ah, serahkan saja kepada saya, Kong Cu. Biarlah saya yang akan menghadapinya kalau dia datang ke sini, jawab nenek Wan yang membuat hati kedua kekasih itu menjadi tenang. Tentu saja Simon tidak lupa untuk memberi hadiah uang secukupnya kepada nenek yang sudah banyak berjasa dalam hubungannya dengan Kim Lian itu. Pada keesokan harinya, tanggul 8 bulan. 8 yang dipilih sebagai hari baik setelah diperhitungkannya dengan teliti, Simon menyambut pengantinnya dengan Jolie, Jan Dawang, Siao Tai Sikacung, dan 4 orang pembawa lentera seperti lajimnya pengantin wanita yang diboyong ke rumah pengantin pria, mengawal Jolie yang dipikul 4 orang itu, di mana Kim Lian duduk sebagai pengantin dengan hati yang amat gembira. Akhirnya berhasillah apa yang diinginkan dan diidamkannya selama ini, menjadi seorang istri Simon dan tinggal di rumah gedung kekasihnya itu. Tentu saja, para tetangga yang tinggal di Jalan Batu Ungu dapat menduga apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Kim Lian dan Bu Toa dan Simon, namun karena mereka semua merasa segan terhadap Simon, mereka pun tidak mau mencampuri urusan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mereka itu. Banyak tetangga yang diam-diam mencibirkan bibir mereka. Mereka maklum bahwa sebelum Bu Toa meninggal, Kim Lian telah berjina dengan Simon. Dan kini, biarpun nampaknya dijemput seperti seorang mempelai, namun tak seorang pun keluarga Kim Lian yang mengantar, kecuali Nenek Wong, seorang perantara atau calon manusia. Ini tiada bedanya dengan pelacuran. Simon sudah mempersiapkan segalanya untuk menyambut istri barunya. Untuk Kim Lian, dia sudah menyediakan sebuah bangunan mungil yang berleteng di sudut yang sunyidah-indah dari tamannya yang luas. Bangunan kecil mungil itu diperbaiki, dicat baru, diisi dengan perabot-perabot baru yang serba menyenangkan. Terutama sekali kamar tidurnya. Sebuah tempat tidur yang besar dan baru berdiri di kamar ini, dengan kelambu sutera merah yang disulam indah, tiang kelambunya diukir dengan cat emas, dan di depan tempat tidur terdapat meja ukiran yang indah pula dengan kursi-kursi yang dihias beludru. Inilah tempat yang disediakan untuk Kim Lian. Go Ato Anio, istri pertama Simon mempunyai dua orang dayang, yaitu pelayan wanita yang masih muda remaja. Dua orang perawan ini manis-manis dan namanya adalah Chun Bwe dan Xiao Gyeok. Mereka adalah pelayan-pelayan pribadi Go Ato Anio. Oleh Simon, Chun Bwe dimintai untuk diangkat sebagai pelayan dari Kim Lian. Chun Bwe harus melayani segala keperluan Kim Lian dan menyebut To Anio, nyonya besar. Simon juga membeli seorang budak perempuan untuk bekerja di dapur dan budak ini bernama Ling Xiao kemudian seorang budak perempuan lain untuk Go Ato Anio sebagai pengganti Chun Bwe yang bernama Xiao Si. Setelah kini Kim Lian menjadi anggauta keluarga, wanita ini menjadi istri kelima. Urutannya adalah, istri pertama Go Ato Anio, kedua Li Kiao, ketiga Mong Ye U Lok, keempat San Xiao, dan kelima Pang Kim Lian. Pada hari pertama Kim Lian memasuki rumah tangga Simon, dengan pakaian baru dan rambut digelung secara rapi, Kim Lian menghadap Go Ato Anio untuk memperkenalkan diri kepada semua anggauta keluarga yang sudah berkumpul di ruangan besar rumah gedung itu. Go Ato Anio yang duduk di kursi kehormatan, memandang madunya yang baru penuh selidik dan diam-diam mengagumi kecantikan Kim Lian yang penuh geirah itu. Kim Lian menjatuhkan diri berlutut di dekat kaki Go Ato Anio, memberi soja empat kali, dan dihadiahi sendal sebagai ucapan selamat datang yang sudah merupakan kelajiman. Setelah memberi hormat kepada Go Ato Anio, lalu ia memberi hormat kepada para madunya yang lain sesuai dengan nomor kedudukan mereka, yaitu Li Kiao, Mong Ye U Lok, dan San Siu Wo. Setelah memberi hormat kepada empat orang madunya, Kim Lian lalu melangkah minggir, Go Ato Anio menyuruh pelayan mengambilkan kursi untuk Kim Lian dan memberi tahu kepada para pelayan untuk menyebut Kim Lian sebagai nyonya kelima. Tanpa menoleh, hanya mempergunakan lirikan matanya yang tajam, dari tempat duduknya Kim Lian mengamati empat orang madunya itu. Pertama-tama, La memperhatikan Go Ato Anio yang ia tafsir berusia kurang lebih 27 tahun. Wajahnya halus dan putih bersih, matanya bundar dan bening, gerakannya lembut dan lemas, sikapnya anggun dan tutur sapanya sopan. Yang kedua adalah Li. Kiao bekas penyanyi dari rumah pelesiran, tubuhnya agak muah tok dan wajahnya cantik, mungkin bekas pelacur kelas tinggi, namun dibandingkan dengan Kim Lian, masih kalah jauh dalam soal asmara. Istri ketiga, Mong Ye U Lok berusia 30 tahun, tubuhnya ramping dan penuh gairah, wajahnya berbentuk bulat seperti semangka, dan di sana-sini terdapat tahil alat kecil yang menambah kemanisan wajahnya, kedua kakinya sekecil kaki Kim Lian. Kemudian yang keempat, San Su Oh, si bekas pelayan. Tubuhnya lebih ramping daripada istri ketiga, agak pendek, akan tetapi ia seorang ahli masak dan pandai pula menari. Diam-diam Kim Lian memperhatikan dan mencatat semua tanda-tanda tentang keadaan dan watak mereka. Semenjak tinggal di situ, Kim Lian membiasakan diri untuk bangun pagi-pagi sekali dan pergi menghadap Go atau Anio, mengoper semua pekerjaan menjahit, dan lain-lain. Kim Lian sangat penuh perhatian dan selalu sibuk mengerjakan urusan rumah tangga tanpa diperintah lagi oleh Go atau Anio. Cekatan, cepat dan hasil pekerjaannya selalu mengagumkan. Juga ia selalu bersikap penuh hormat kepada istri pertama itu sehingga dengan mudah ia dapat merebut rasa sayang dari madunya yang nomor satu. Hal ini tentu saja tidak begitu menyenangkan hati istri-istri yang lain dan diam-diam mereka bertiga sering membicarakan Kim Lian dengan hati penuh iri. Ia datang belakangan akan tetapi selalu diterima dengan manis budi oleh Go atau Anio. Sungguh bikin kita penasaran semenjak Kim Lian menjadi istrinya yang kelima, mendadak saja Semen kini betah tinggal di rumah. Tentu saja setiap malam tidur di kamar Kim Lian dan hal ini tentu saja menambah rasa cemburu dan iri di hati tiga istri muda yang lain. Bu Siong tiba di kota Cheng Ho Sian. Segera dia menghadap kepala daerah untuk melaporkan tugasnya yang telah dilaksanakan dengan baik dan menyerahkan surat balasan dari komandan Istana Chu. Kepala daerah merasa girang sekali dan memberi hadiah kepadanya. Setelah selesai menghadap kepala daerah, Bu Siong segera menuju ke markasnya, berganti pakaian dan bergegas pergi mengunjungi rumah kakaknya. Rumah itu tertutup dan diam-diam Bu Siong merasa girang. Kakaknya itu agaknya mentaati pesan dan nasihatnya. Toako, dia berteriak memanggil sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Soso, kakak ipar, ia memanggil dan mengetuk pintu. Tiada jawaban walaupun dia sudah memanggil berulang kali sambil mengetuk daun pintu semakin keras. Pada saat itu, nenek Wong kebetulan melihatnya. Nenek ini menekan perasaan takutnya dan cepat menghampiri. Bibi, dimanakah kakakku dan dimanapula kakak iparku? Tanya Bu Siong. Duduklah dulu, aku akan menceritakan segala sesuatunya dengan jelas, kata nenek itu. Tidak perlu duduk. Kalau ada persoalan ceritakanlah saja, Bibi. Kakakmu Bu Toa telah terserang penyakit berat dalam bulan 4, tidak lama setelah Hengkau berangkat dan dia meninggal karena penyakitnya itu, tentu saja Bu Siong merasa terkejut bukan main mendengar akan kematian kakaknya itu. Dia menuntut keterangan dari nenek Wong kapan meninggalnya kakaknya itu, dan apa penyakitnya, diberi obat apa pula. Dengan cepat otak tua yang cerdik itu sudah merangkai karangan yang sesuai. Pada tanggal 20 bulan 4, dia terserang penyakit perut yang parah. Dia rebah sakit tak dapat turun dari pembaringan selama 8 atau 9 hari. Dia telah minum bermacam obat. Namun segala usaha untuk menyembuhkannya sia-sia belaka. Akhirnya dia meninggal, kasihan sekali Bu Toa. Bagaimana dia sampai terkena penyakit perut ini? Sebelumnya, tidak pernah dia menderita sakit perut. Aku tidak mengerti. Ciyangkun, sebutan perwira, sekarang pertanyaanmu terlalu sukar bagiku untuk menjawab. Nasib yang ditentukan oleh Tuhan tak mungkin dapat dimengerti manusia. Dan di mana adanya kakak iparku? Nona Kimelian? Ah, ia hanya seorang wanita lemah yang tiba-tiba kehilangan tempat ia bersandar. Maka, setelah berkabung selama 100 hari, ia mentaati nasihat ibunya lah menikah lagi dengan seorang laki-laki terhormat dari kota Rejala membawa semua miliknya, kecuali perawan cilik itu yang ia serahkan kepadaku untuk dipelihara. Aku hanya menanti kedatanganmu Ciyangkun untuk menyerahkan anak itu kepadamu dan dengan demikian selesailah sudah tugasku. Bu Syong menarik napas panjang, hatinya penuh duka. Dia meninggalkan wanita tua itu tanpa sepatah katapun, dan kembali ke markasnya. Dia mengenakan pakaian terburuk, membeli pula kain putih untuk dibuat menjadi pakaian berkabung, kemudian menyuruh anak buahnya membeli alat-alat untuk sembah yang seperti buah-buahan, manis-manisan, dupa lidi, gambar-gambar dan uang-uangan kertas. Kemudian dia membawa semua perabot sembah yang ini ke rumah kakaknya. Di rumah itu dia mengatur sebuah meja sembah yang, dan melakukan upacara berkabung. Pada malam harinya, dia bersembah yang dengan penuh kehusukan, kemudian mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada arwah kakaknya. To'ako, jiwamu tentu tak jauh dari sini. Di dalam hidupmu, engkau lemah dan selalu mengalah. Aku masih belum mengerti bagaimana engkau sampai meninggal dunia. Adakah suatu penasaran yang kau derita bu siang menghidangkan minuman, membakar gambar-gambar dan uang kertas, lalu dia berlutut dan menangis. Sampai tengah malam, bu siang masih berada di situ, gelisah tak dapat tidur walaupun tubuhnya terasa lelah. Dia lalu bangkit duduk. To'ako begitu lemah dan mengalah ketika masih hidup, aku curiga bahwa kematiannya tidaklah wajar. Matahari mulai membakar langit di ufuk timur, bu siang mandi dan membersihkan mulut, kemudian keluar. Mulailah dia bertanya-tanya dan melakukan penyelidikan kepada para tetangga kakaknya. Dia ingin menyelidiki sebab kematian kakaknya dan dengan siapa kakak iparnya menikah lagi. Para tetangga tahu akan persoalannya, namun mereka semua takut kepada si men, maka mereka lebih suka menutup mulut sehingga gagalah usaha bu siang untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya. Tanyalah saja kepada nenek wang, atau tanya kepada pedagang buah angguan, atau kepada pejabat pemeriksa kematian, hukiu. Mereka itu akan dapat menceritakan segalanya kepadamu, bu siang kun, kata mereka semua. Mendengar ini, makin besar perasaan curiga mengaduk hati bu siang. Tentu ada suatu rahasia karena kalau tidak, para tetangga itu tidak akan bersikap seperti itu. Pergilah dia mencari si kecil agoan penjual buah dan tidak sukar mencari anak yang bengal ini. Selamat siang, adik agoan, bu siang memberi salam. Senang hati agoan disapa begitu hormat dan ramahnya oleh si pembunuh harimau yang terkenal ini. Ciyang kun, sayang engkau datang agak terlambat, anak ini segera dapat menduga mengapa pendekar itu mencarinya. Sayang bahwa saya tidak dapat berbuat seperti yang selayaknya. Saya harus merawat seorang ayah yang sudah tua, maka saya tidak mungkin dapat menjadi saksi kalau Anda menuntut ke pengadilan. Adik yang baik, marilah ikut dengan aku, bu siang mengajaknya masuk ke dalam sebuah restoran dan memesan makanan yang cukup. Setelah mengajak anak itu makan-makan, bu siang lalu berkata dengan suara ramah. Ternyata engkau yang masih amat muda ini berbakti kepada orang tua. Itu baik sekali, agoan. Aku hanya dapat membantu sedikit. Inilah, dia mengeluarkan lima tel perak kepada anak itu. Ini sedikit bantuan untuk ayahmu yang tersayang. Kalau urusan ini sudah selesai aku akan memberimu sepuluh tel lagi agar engkau memperoleh modal untuk berdagang kecil-kecilan. Sekarang ceritakan. Apakah kakakku pernah berkelahi dengan orang lain? Siapakah orangnya yang mungkin menghendaki kematiannya? Dan dengan siapakah kakak iparku menikah? Nah, ceritakan dan jangan senunyikan dariku agoan menyimpan pemberian itu. Ayah dapat hidup selama lima bulan dengan uang ini, maka biarlah saya siap untuk menjadi saksi. Kemudian agoan menceritakan sejelas-jelasnya apa yang telah terjadi di rumah nenek uang. Menceritakan perkelayannya dengan nenek uang. Dan betapa butua yang hendak menangkap basah istrinya dan si men yang melakukan pertemuan gelap di dalam rumah nenek uang. Telah menerima tendangan yang keras pada perutnya oleh si men. Dan betapa beberapa hari kemudian butua meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan dengan siapakah kakak iparku menikah tanya bu syong walaupun dia sudah dapat menduga siapa laki-laki itu. Siapa lagi kalau bukan tuan muda si men. Hem, si jahanam keparat. Sudah ku duga. Begini, adik agoan. Besok pagi sekali engkau harus sudah siap di kantor pengadilan. Aku membutuhkan engkau sebagai saksi. Sekarang, dimanakah tinggalnya si hukiu pemeriksa mayat itu? Engkau terlambat, Chiang Kun. Tiga hari yang lalu, ketika mendengar bahwa engkau akan tiba, dia pergi. Tak seorang pun tahu kemana. Mereka berpisah dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, bu syong menyuruh seorang ahli tulis untuk membuatkan sebuah surat pengaduan resmi. Dengan surat ini di tangan, bu syong pergi ke kantor pengadilan di mana agoan telah menantinya. Bu syong memasuki ruang pengadilan dan dia berlutut di ruangan itu sambil berseru dengan suara nyaring. Penasaran munculah jaksa yang segera minta dia menyerahkan surat pengaduannya, bu syong menyerahkan surat pengaduan dan dengan lantang dia menuduh hukiu yang melarikan diri itu sebagai pejabat pemeriksa mayat telah menerima sogokan dan menyembunyikan fakta tentang rahasia kematiah butua. Dia pun menuduh nenek Wong yang merencanakan pembunuhan terhadap Bu Toa dan akhirnya dia menuduh si Men yang melakukan perjinaan terhadap istri Bu Toa, kemudian juga ikut membunuh Bu Toa dengan menendang perutnya. Untuk semua tuduhan itu, dia membawa saksi, yaitu agoan yang menyaksikan semua yang dituduhkannya itu, jaksa menjadi bingung dan khawatir karena dia dan bawahannya mempunyai hubungan yang amat akrab dengan si Men, jaksa dan para pembantunya lalu mengundurkan diri ke dalam kamar mereka untuk mengadakan perundingan. Semua orang yang bekerja di kantor pengadilan itu telah banyak menerima budi dari si Men, maka mereka semua sepakat untuk mencegah agar si Men tidak dituntut. Dengan keputusan ini, jaksa keluar menemui Bu Siong. Bu Siong, sebagai seorang kapten keamanan yang diangkat, engkau seharusnya lebih mengerti tentang peraturan. Tidak boleh menuduh perjinaan apabila seorang di antara suami istri itu telah tiada. Juga tidak boleh menuduh pembunuhan tanpa adanya pemeriksaan yang resmi atas tubuh korban. Pengaduanmu semata metu berdasarkan kesaksian orang muda ini, dan hal ini belumlah cukup kalau aku membuka persidangan pengadilan dan menuntut seperti pengaduanmu itu, aku akan disangka berat sebelah dan tidak bertanggung jawab. Engkau agak tergesa-gesa dalam pengaduanmu, Bu Siong. Pertimbangkanlah lagi pengaduanmu itu baik-baik. Tentu saja Bu Siong merasa tidak puas dengan jawaban ini. Dia menuntut agar Simen, Kim Lian dan Nenek Wong segera ditangkap dan dihadapkan pengadilan. Jika tuduhannya kemudian terbukti palsu, dia bersedia untuk menerima hukuman sebagaimana mestinya. Ah, hal ini tidak mungkin dapat kami putuskan begitu saja, jaksa menjawab untuk mengelak. Harus kami rundingkan dulu masak-masak sebelum melakukan penangkapan tanpa bukti. Kami akan mempertimbangkan hal itu. Sementara ini, berdirilah dan urusan disudahi sampai di sini saja. Dengan hati penuh rasa penasaran Bu Siong kembali ke markasnya sambil mengajak aguan. Dia tidak ingin kehilangan saksi utamanya ini, maka sebaiknya kalau selalu bersamanya. Dapat dibayangkan betapa takut rasa hati Simen ketika dia mendengar akan usaha Bu Siong menyelidiki kematian kakaknya dan mengadukan dia ke pengadilan. Dia tahu bahwa dia harus segera bertindak secepatnya. Segera dikeluarkan sejumlah besar uang dari gudang uangnya dan pada malam itu juga dia telah berhasil membeli seluruh petugas di kejaksaan dan pengadilan, dari pemimpinnya sampai pegawai terendah. Pada keesokan harinya, Bu Siong merasa terkejut karena dia dipanggil ke kantor pengadilan dan menerima kembali surat pengaduannya. Pejabat itu dengan halus bahkan memberi nasihat. Sebaiknya Anda jangan terlalu percaya kepada desas-desus tanpa bukti. Sungguh tidak bijaksana untuk membuat seorang seperti Simen menjadi musuh. Anda sama sekali tidak boleh tergesa-gesa dan sembrono. Tanpa bukti yang nyata, hanya dengan kekuatan saksi seorang yang belum dewasa, sungguh kami tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak berani melakukan penangkapan. Kalau pengaduan itu ternyata palsu, bukan hanya Anda yang bertanggung jawab. Tuan, mudah sih mendapat pula mengadukan kami ke kota reja dan kami semua akan celaka dengan alis berkerut. Bu Siong berkata, kalau begitu, menurut pendapat paduka, penasaran yang diderita oleh mendiang kakak saya tidak boleh dituntut. Saya tanggung bahwa pengaduan saya tidak palsu karena merasa tidak ada gunanya memujuk pejabat yang agaknya sudah dipengaruhi Simen. Bu Siong mengambil surat pengaduannya dan meninggalkan kantor pengadilan, juga dia menyuruh pulang agoan yang tidak diperlukan lagi. Rasa penasaran membuat mukanya yang gagah menjadi kemerahan dan tentu saja dia sama sekali tidak akan mundur selangkah pun. Sambil mengepal tinju dan mengatupkan gigi dia berkata kepada diri sendiri. Pelacur busuk itu. Aku akan menjadi manusia macam apa kalau harus menelan semua penghinaan ini dengan langkah lebar Bu Siong menuju ke toko obat milik Simen. Dia memasuki toko itu dan menghampiri Hock, pemimpin toko dan berkata dengan suara lantang. Apakah majikanmu berada di sini? Sambil menahan rasa takut, Hock menjawab. Tidak ada di sini. Ada keperluan apakah? Chiang Kun Bu Siong menangkap leher baju Hock, mencengkeramnya dan menarik tubuh laki-laki itu mendekat, lalu berkata dengan suara mengandung nada ancaman. Apa engkau ingin mampus dengan tubuh gemetar dan muka pucat Hock menjawab. Chiang Kun ampunkan saya, kenapa Chiang Kun marah-marah kepada saya? Kesalahan apakah yang telah saya lakukan terhadap Chiang Kun? Jawab dengan benar kalau engkau sayang nyawamu. Di mana adanya si anjing Simen? Dan sejak kapan dia memboyong bekas kakak iparku ke rumahnya? Jawab atau. Chiang Kun, ampunkan saya dan jangan pukul saya. Saya hanyalah seorang pegawai Kong Cu Si Men yang tidak tahu apa-apa. Saya hanya mengurus toko, bagaimana saya bisa tahu tentang urusan rumah tangganya? Yang saya ketahui hanya bahwa dia baru saja pergi untuk minum arak bersama teman-temannya di kedai arak besar di Jalan Singa. Hanya itulah yang saya ketahui dan saya tidak membohongimu, Bu Siung melepaskan cengkeramannya. Ketika Hock masih berdiri di situ, terlalu takut untuk menggerakkan kaki selangkah, Bu Siung telah pergi dengan langkah lebar menuju ke Jalan Singa. Pada saat itu, Simen sedang duduk minum arak bersama Li, sekretaris dari kantor distrik kota. Li ini terkenal sebagai orang yang suka menghubungkan mereka yang membutuhkan bantuan dengan para pejabat, juga menjadi perantara dalam hal sogok menyogok sehingga orang-orang memberi julukan calo Li kepadanya. Ketika jaksa mengembalikan dan menolak surat pengaduan Bu Siung maka Li yang cepat mengabarkan kepada Simen. Saking girang mendengar berita ini, Simen memberi hadiah lima tel arak kepada Li dan mengundangnya untuk minum-minum bersama selagi mereka bersenang-senang minum arak. Kebetulan Simen menjenguk jendela dan dia melihat Bu Siung yang berlari-lari memasuki Jalan Singa dan telah tiba di atas jembetan. Melihat pendekar ini, Simen menjadi ketakutan setengah mati dan dia pun cepat lari bersembunyi di bagian belakang loteng itu. Calo Li tidak melarikan diri, tidak sempat lagi dan pula, dia tidak merasa takut. Dia tidak mempunyai urusan dengan Bu Siung, kesapa mesti lari, pikirnya dan dia melanjutkan minum arak senaknya. Bu Siung berlari naik ke loteng dan dia melihat seorang laki-laki duduk minum arak ditemani dua orang gadis penyanyel. Tidak nampak Simen di situ. Bu Siung mengenal si Calo Li, maka dia pun mengerti apa yang telah terjadi. Tak perlu diragukan lagi, orang INL datang membawa kabar kepada Simen bahwa pengaduannya ditolak. Bukan main marahnya. Dia menghampiri Li dan membentak. Orang Sili, dimanakah sembunyikan Simen? Hayo katakan, atau engkau akan merasakan pukulan tangan Kuli tak mampu bicara saking takutnya. Dia hanya bangkit berdiri dan menggigil seperti orang terserang penyakit demam tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Kediamannya membuat Bu Siung menjadi semakin marah dengan sebuah tendangan Bu Siung menjungkir balikan meja di depan Li. Piring, mangkok dan cawan terbanting ke atas lantai dengan suara hiruk pikuk. Dua orang gadis penyanyi yang berbeda tebal itu jatuh pingsan saking takutnya. Si Calo Li yang sadar akan keadaannya yang terancam bahaya, berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi sekali saja tangan kiri Bu Siung menangkap Li dan menyambar, dia sudah mencengkram. Jahanam, mau lari kemana kau? Kamu tidak mau bicara, ya? Baiklah, rasakan tanganku. Tangan Bu Siung menampar. Plak Li merasa betapa mukanya seperti hancur dan dia pun mengeluh kesakitan. Simen baru saja lari dari sini. Biarkan aku pergi, aku tidak ada sangkut pautnya dengan urusanmu. Bu Siung sudah marah sekal. Dia membuka daun jendela dan tubuh Li telah tergantung dari loteng, di luar jendela. Engkau ingin pergi, bukan? Nah, pergilah Bu Siung melemparkan tubuh Calo Li dan ketika tubuh itu meluncur ke bawah dan menimpa jalan, kepalanya retak dan dia pun tewas. Namun Bu Siung tidak peduli dan dia sudah meloncat untuk mengejar dan mencari Simen. Akan tetapi dari tempat persembunyiannya, tadi Simen mendengar segala yang terjadi. Dengan hati terbang melayang ketakutan, Simen cepat melanjutkan pelariannya, melompati tembok memasuki taman rumah sebelah dan terus berlari pergi seperti dikejar setan. Ketika Bu Siung tak dapat menemukan Simen dan melihat tubuh Li menggeletak di jalan, dia menendang tubuh yang sudah tak berfernyawa itu. Ah, itu adalah sekretaris Li, kata para penonton kepada Bu Siung. Apa yang telah dia lakukan kepadamu sampai engkau membunuhnya, Bu Chiang Kun? Yang ingin ku bunuh adalah Simen. Dia ini menyembunyikan Simen, maka di aku bunuh jawab Bu Siung karena terjadi pembunuhan, maka para petugas keamanan segera berdatangan ke tempat itu.